Halo Aquarius, ini adalah general love reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, bisa pula vice versa. Dan baiklah, mari kita mulai. Sampai jumpa. Untuk beberapa daya Anda yang masih berpisah, emm, masih berpisah, barusan berpisah, atau entah bagaimana yang intinya berpisah, ini beberapa daya Anda merasa bahwa pasangan Anda yang lalu tersebut itu yang terbaik untuk Anda. Dan Anda, beberapa daya Anda, mungkin walaupun saat ini Anda sudah memiliki pasangan, belum bisa melupakan mantan Anda tersebut, atau bahkan beberapa dari Anda ingin kembali kepada mantan Anda tersebut. Entah kenapa Anda merasa sangat tidak nyaman dalam hubungan Anda yang sekarang. Jika kita coba cari tahu, mantan Anda yang membuat Anda bahagia, mantan Anda yang Anda rasa terbaik untuk Anda. Hmm, apakah ini hubungan apa, seperti apa? Anda berat dalam menjalani hubungan ini? Apakah ini? Entah siapapun yang ada di sini, apakah ini pasangan Anda, apakah memang Anda? Apakah ini adalah hubungan berselingkuhan yang dilakukan oleh Anda atau pasangan Anda? Ya, ingin kembali pada hubungannya yang sah, atau sebelum ini? Ini hubungan yang sembunyi-sembunyi, hubungan yang dilakukan atau dilandasi, atau terjadi dalam zona ketidakjujurnya. Ini hubungan terparti. Siapapun yang memiliki terparti di sini, tidak bisa melupakan pasangannya yang sah, walaupun sudah menikah sekalipun mungkin dengan hubungannya yang sekarang. Apakah beberapa dari Anda pula saya lebih memudahkan untuk menyebut ini sebagai Anda? Sekali lagi bisa vice versa, bisa siapapun, bisa cross-watcher bahkan, Anda memang benar memiliki hubungan dengan seseorang sekarang. Tapi mungkin dengan hubungan Anda yang sekarang, Anda hanya sebagai menganggap dia hanya sebagai untuk bersenang-senang, sebagai teman sepi. Hati Anda masih nyangkut kepada orang lama Anda sebelum ini. Dan semuanya tersebut, rasa tersebut, hanya Anda simpan dalam hati. Sekali lagi, walau sudah menikah sekalipun. Apalagi jika masih berpacaran. Anda menyimpan sesuatu dari pasangan Anda. Anda tidak bisa move on kah? Masih terbayang-bayang dengan orang lama Anda. King of Cups masih menyayangi, masih mencintai, dan lain semacamnya. Hmm, ada keinginan untuk menjalin kembali atau Anda saat ini sedang diam-diam menjalin kembali dengan orang, menjalin hubungan kembali dengan orang lama Anda. Anda tidak bisa memutuskan perasaan atau hubungan Anda dengan orang lama Anda. Walaupun saya rasa di sini, ya, hat kacau dan galau hati Anda. Walaupun saya rasa di sini, pasangan Anda saat ini sebenarnya cukup menghubungi Anda. apa ya, menyayangi Anda sebenarnya seperti itu. Mencintai Anda memang. Tapi entah kenapa, Anda selalu nyangkut dengan orang lama Anda. Kacau hati Anda di sini. Bingung Anda. Harus bagaimana Anda? Keluar tidak bisa bersama tidak bisa dengan orang lama. melepaskan orang lama tidak bisa. Dengan orang baru, benar-benar menjaga atau menyayangi juga sulit. bingung Anda harus bagaimana mungkin seperti itu. Dan ini yang sudah Anda lakukan. pergi tidak bisa Anda terikat kepada masa lalu Anda. Anda serba salah di sini. beberapa hari Anda hingga pada mungkin terlintas pemikiran jangan-jangan ada yang tidak benar dengan diriku. dengan diriku di sini. Sebenarnya Anda ingin, ingin saya rasa untuk beberapa hari Anda ingin keluar dari bayang-bayang masa lalu Anda. saat ini keluar berusaha semaksimal mungkin yang mungkin Anda bisa, tapi belum bisa kembali lagi seperti itu. Belum bisa, Anda ingin lepas belum bisa masih terikat di hangman. bahkan beberapa dari Anda hati Anda memanggil-manggil untuk menyatukan kembali hubungan kalian dengan mengabaikan hubungan Anda yang sekarang. Judgment Sawung Apa yang sedang terjadi dalam Anda sebenarnya? Anda stres di sini memikirkan posisi Anda. Sudah ada yang baru kenapa masih terbayang-bayang dengan yang lama? Ada apa ini? merasa orang lama Anda yang terbaik untuk Anda. Padahal mungkin beberapa dari Anda sadar bahwa mungkin Anda berpisah dengan pasangan Anda, Anda yang meninggalkan pasangan Anda di waktu yang lalu. Tapi kemudian sering berjalan waktu, perasaan Anda tersebut, orang lama Anda, perasaan Anda terhadap orang lama Anda memanggil-manggil Anda. Anda bingung sebenarnya ada apa dalam diri Anda. Di mana orang Anda yang sekarang, pasangan Anda yang sekarang, baik sebenarnya terhadap Anda. Tidak aneh-aneh. Tulus mungkin terhadap Anda. setelah saja. . Beberapa day Anda Saya rasa disini Masih dalam perjalanan Dalam masa Untuk Menstabilkan Hati dan pikiran Anda Dimana mungkin Anda sedang berusaha dan berjuang Untuk melepaskan diri Anda Dari bayang-bayang Masa lalu Anda Yang memanggil-manggil Anda tersebut Yang semakin kuat sebenarnya Setiap harinya memanggil-manggil Anda Tapi Anda sedang berjuang disini Untuk menggunakan Segala kemampuan yang Anda bisa Logika yang Anda bisa Untuk kembali pada Posisi Anda yang sekarang Dimana mungkin sebagai suami Sebagai istri Sebagai pasangan Dari Pasangan Anda yang sekarang So ya Kembali lagi Anda sedang bingung Di antara dua pilihan memang Tapi Anda Sedang berjuang Untuk melepaskan diri Anda Dari pikiran-pikiran Anda Yang selalu Pikiran dan hati Anda Yang selalu membawa Anda Untuk kembali kepada Masa lalu Anda Walaupun mungkin memang Sampai terjadi hubungan Kembali dengan masa lalu Anda Yang berarti adalah Menghianati Pasangan Anda yang sekarang Apakah Anda sudah berkeluarga pula Di sini sudah menikah Dengan pasangan Anda yang sekarang Atau mungkin hubungan yang Masih baru Entahlah But Anda merasa hubungan ini Juggling Tentu saja Kan ada orang lain Masuk dalam halaman kalian Anda Bagaimana ya Sebagian hati Terpanggil untuk Ke arah lama Sebagian hati Ingin Ingin melepaskan Yang Apa ya Ingin melepaskan Yang lama Dan membawa Kestabilan kembali Pada hubungan Anda Ini adalah mungkin Situasi Anda Beberapa hari Anda Bulan November So Anda berada di Sebuah persimpangan Antara masa lalu Dan masa sekarang Pasangan Anda Bagaimana dengan Pasangan Anda Pasangan Yang lalu Karena di sini Di persimpangan Kita baca untuk Pasangan yang lalu Dahulu Knight of sword Ini adalah untuk Pasangan yang lalu Tree of cup Baiklah Dia memang Masuk ke halaman Anda Dia ingin Memang membawa Anda Kembali Dengan berbagai Alasannya Dia memang Mungkin juga Tidak bisa move on Dari Anda Semacam itu Karena itulah Dia tidak Tidak bisa move on Ingin mendapatkan Anda Kembali dengan Entah apapun Maka dia masuk Ke halaman Anda Three of cup Di sana Bagaimana dengan Orang baru Anda Di Emperors The fool Sedikit banyak Memang Wajar Pasangan Anda Merasa Anda Permainkan Karena situasinya Namun Di sini Memang Pasangan Anda Sangat Mengasihi Menyayang Tulus Kepada Anda Dan Masih ada Harapan Besar harapan Untuk hubungan Kalian Bisa Harmonis Kembali Membuka Lembaran baru Yang sudah Terjadi Mungkin Segala kesalahan Masa lalu Biarlah Berlalu Marilah Anda Dan pasangan Sekarang Anda Membuka Lembaran baru Semacam itu Yang lalu Biarlah Berlalu Perselingkuhan Ini Mungkin Jika Anda Berhasil Membebaskan Anda Dia bisa Menerima itu Bisa Memaafkan Anda Dan Membawa Hubungan Kalian Ke arah Yang lebih Berkualitas Seperti Sebagaimana Seharusnya Perasaan Pasangan Anda Yang sekarang Masih Mau Menerima Anda Atau Di sini Saya tambahkan Jikapun Mungkin Bukan mantan Apakah Bisa Pula Orang Baru Di sini Dengan Kisah Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan But Statusnya Bukan Mantan Tapi Orang Baru Harap Disesuaikan Sendiri Baiklah Hidup Adalah Pilihan Sampai Sampai Dulu Semoga Bermanfaat Thank you For Watching See you Yeah Bye Have Bye 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 Shwag Bye Terima kasih.